Shalom salam sejahtera, renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Beratnya Kebencian Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Ephesus 4 ayat 32 Untuk sebagian orang, mengampuni bukanlah suatu hal yang mudah Coba bayangkan seorang yang anaknya terbunuh oleh seorang peminum yang mabuk Orang tuanya akan mempunyai suatu kebencian yang sangat hebat terhadap pembunuh tersebut Dan menghendaki agar ia akan didenda sebesar-besarnya Dan dihukum dengan hukuman yang sebesar-besarnya atau seberat-beratnya Namun apakah denda yang sebesar-besarnya itu akan memberikan damai kepada orang tua ini? Apakah hukuman yang seberat-beratnya yang dijalani pembunuh itu Dapat menghilangkan kebencian orang tua tersebut? Sama sekali tidak Kebencian akan senantiasa menyertai kehidupan orang tua ini Bahkan segala hal yang mengingatkan kematian anaknya Akan terus menaikkan adrenalin dalam tubuh orang tua ini Kebencian akan terus menyebabkan kita dalam keadaan marah Justru keadaan di mana adrenalin yang meninggi dalam tubuh kita Memberikan dampak yang negatif Yang merusakkan kesehatan kita Sungguh berat dampak kebencian itu Tidak heran Rasul Paulus mengajarkan kita untuk mengampuni satu dengan yang lain dengan mesra Pengampunan memberikan sukacita dan kebahagiaan yang sejati Pada saat seorang penghudi menabrak anak kami atau penulis Andrew Kuntaraf hingga langsung meninggal di tempat Polisi sewaktu mengembalikan pakaian dan dompetnya kepada orang tua Andrew mengatakan I'm sorry your son did not transgress the law He was only going 35 miles per hour Anak penulis tidak melanggar hukum sebab kecepatan hanya 35 mil per jam Penabrak itu yang bersalah Penulis mempunyai pilihan untuk membalas dendam atau mengampuni saja Pilihan untuk membawa si penabrak ke pengadilan atau lupakan saja Walaupun banyak yang bilang bahwa penulis bisa dapatkan 1,5 sampai 2 juta dolar Kalau dibawa ke pengadilan Namun penulis memilih untuk mengampuni dan melupakannya saja Buat apa mendapat uang banyak tetapi setiap kali pergi ke pengadilan Luka yang sudah musemu senantiasa dikorek-korek Terus sehingga hati penulis senantiasa penuh dengan perasaan dendam Kebencian adalah sesuatu yang berat untuk dipikul dalam kehidupan kita Bukankah kita telah mendapatkan kasih karunia pengampunan dari Tuhan Dan ia menghendaki agar kita dapat memberikan pengampunan kepada orang lain Bukan mengampuni 3 kali saja seperti orang Yahudi Atau 7 kali saja seperti yang pernah diajurkan Petrus Melainkan Yesus mengatakan biarlah kita mau mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita Sebanyak 70 kali 7 Bayangkan mengampuni seseorang sebanyak 490 kali Ini berarti suatu unlimited forgiveness Atau suatu pengampunan yang tidak terbatas Mengapa? Sebab pengampunan adalah suatu obat bagi mereka yang hatinya penuh dengan perasaan dendam Pengampunan dengan kasih mesra tidak akan menaikkan tekanan darah kita Dengan segala dampak negatifnya kepada kesehatan kita Pengampunan yang berasal dari Tuhan akan memberikan perasaan damai dan sukacita yang luar biasa Marilah kita senantiasa memandang kepada Yesus Yang selagi dipaku di kayu salib dengan penderitaan yang sangat hebat Namun masih dapat berkata Ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Biarlah dengan memandang kepada Yesus kita dapat diubahkan Untuk memiliki tabiat Yesus Yang siap mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!